Shalom, pegang firman selalu. Hari ini kita akan merenungkan tema Terhindar atau teratasi. Masmur 34 ayat yang ke-20 Kemalangan orang benar banyak Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita umat manusia itu Dua jenis kemampuan dalam menghadapi kemalangan. Yang pertama itu kemampuan untuk menghindari kemalangan. Dan yang kedua kemampuan untuk mengatasinya. Nah, kalau memang Tuhan berikan kepada kita Kemampuan untuk menghindari Kemampuan untuk bisa secara preventif Tidak terjadi kemalangan dalam hidup kita Ya mari kita lakukan. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau hindarkan aku dari kemalangan ini Itu berarti kita harus penuh kewaspadaan. Yang kedua Kalau memang oleh Tuhan Kita tidak diberi izin Untuk menghindari kemalangan Tapi harus menghadapinya Nah, yang pertama syukuri dulu Syukuri, terima kasih Tuhan Aku ingin menghindar dari kemalangan ini Tapi ternyata kau izinkan Aku menghadapinya Terima kasih Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya Nah, kemudian kita minta Tuhan beri aku hikmat Beri aku kemampuan Untuk bisa mengatasi kemalangan ini Karena sebenarnya dalam setiap masalah Tuhan selalu memampukan kita Bisa mengatasinya Asal bukan dengan kuat kita sendiri Tapi mengandalkan kuasa Tuhan Dan kalau kita sudah mampu terhindar Atau mampu mengatasi kemalangan itu Jangan lupa Tuhan mau memakai kita Supaya kita bisa berbagi dengan orang lain Ini loh, dulu waktu aku dapat kemalangan Pertama, aku bisa menghindar Karena begini, begini, begini Yang kedua, aku tidak terhindar Tapi tetap ku hadapi kemalangan itu Tapi aku mengucap syukur dulu Karena ada maksud Tuhan Lalu Tuhan memampukan aku mengatasinya Nah, dengan demikian hidup kita Ditolong Tuhan Dan kemudian dipakai Tuhan menjadi berkat Bagi banyak orang Tuhan memberkati Tuhan memberkati